Agus Palmer, aktris blasteran Indonesia Selandia Baru berusia 26 tahun ini resmi bercerai dengan Kevin Kambay. Aktor dan model berusia 27 tahun asal Manado dengan alasan karena masih muda dan masing-masing memiliki ego yang tinggi. Pernikahan keduanya bertahan selama 3 tahun sejak 24 Juli 2016 saat Agus masih berusia 20 tahun dan pasca bercerai masih menjaga hubungan baik demi sang anak. Perempuan yang juga berprofesi sebagai transformational coach yang berperan membantu wanita dengan trauma emosional ini mengaku fokus mengurus anak saat menikah sehingga sempat vakum berakting dan kini sudah aktif syuting FTV. Benarkah Agus lebih suka bermain FTV dan menolak tawaran stripping? Dan apa saja perubahan yang dialami Agus setelah kembali aktif di dunia akting? Saksikan kisah selengkapnya hanya di rumpi No Secret. Yes Agus ini ya sebenarnya sama-sama Celine juga punya pengalaman yang sama ya? Apa tuh pengalaman? Menikah di... Sama-sama punya anak yang lucu pengalaman. Iya dulu pernah menikah di usia-usia muda ya 20-an ya kamu dulu menikah pertama di umur 20 ya 21 ya sama ya kurang lebih ya. Oke ada kartu-kartu di depan ini silahkan ambil satu dulu mungkin dari Celine dulu ambil satu. Aku ambil untuk? Iya siapa aja kita gak tau untuk kartu kamu baca buat siapa? Pertanyaan dibaca kan Celine? Oh itu gak boleh baca. Agus kamu kan transformational coach yang suka melatih wanita yang punya trauma emosional. Apa aja sih tips untuk para wanita yang mengalami hal tersebut? Wow oke. So dari pengalaman aku transformational coaching banyak dari kita wanita itu yang mungkin agak susah untuk bisa mengekspresikan dirinya secara emosional. Contoh mungkin ketika masih kecil itu kita dibuat percaya bahwa menangis itu melemah atau mungkin kita gak boleh. Atau nilai-nilai umum bahwa perempuan itu tidak boleh terlalu banyak menuntut, perempuan itu harus nurut, perempuan itu kadang-kadang membuat pada saat mereka menghadapi tantangan itu akhirnya karena ada nilai itu sehingga itu menjadi sesuatu yang imbalance dalam diri mereka. Kamu kenapa mengambil itu? Apakah karena kamu merasa kamu berada di state itu sehingga kamu perlu belajar? Ya memang benar. Agus pernah ngerasain hal seperti itu di mana Agus itu ngeblok emosi-emosi yang Agus miliki. Dan waktu itu untuk bisa ngeluarin apa sih sebenarnya unek-unek kita selama ini itu bukan hal yang mudah. Waktu itu pergi ke psikolog, kemudian beberapa treatment sampai akhirnya ketemu coach yang benar-benar step by step dia nge-lead Agus. Jadi ibaratnya kamu pengen apa? Tujuan hidup kamu itu apa? Dia membantu aku menemukan tujuan hidup aku sampai akhirnya dalam proses itu release sendiri. Karena sebenarnya kita butuh mengetahui apa sih yang kita inginkan dalam hidup karena keinginan itulah yang akan mendrive kita supaya bisa healing, self-healing, mencintai diri sendiri. Benar-benar, kita maafin diri sendiri. Benar-benar, ya. Oke, next kartunya silahkan Agus. Pertanyaan buat Mbak Fanny? Pertanyaan? Selin, kamu kan pernah menjadi single parent juga. Menurut kamu hal tersulit menjadi single parent apa aja? Aku sih gak pernah merasa kesulitan karena aku enjoy aja ngejalaninnya. Aku baik aja ngejalaninnya. Udah jujur aja deh Selin, gak ada yang namanya single parent. Sulitnya tuh masalahnya cuma di duit paling kafeni. Oke, and that's a real problem ya. That's a real problem, bener dong. Oh, that's a real problem. Iya. Kita memang harus bersyukur tapi ya, kalian hari di sini kita harapkan kalian bisa sharing. Tahu gak, kita capek. Kita capek kerja dari pagi sampai malam. Pulang-pulang kita lihat anaknya lucu. Hai Mami, welcome mom. Tapi itu benar banget sih. Aku ngerasa mungkin anak ini menjadi motivasi kita ya. Supaya kita gak usah terlarut-larut dalam masalah, dalam kesedihan. Kerja, duit, bagi waktu itu ya. Apalagi kalau single parent. Oke, ini aku nih ya. Sekarang dia yang tanya ya. Oh, teka kera apa? Artikel. Artikel apa nih? Selling Stefan pisah rumah gara-gara faktor ekonomi, ada tanya. 22 Januari 2021. Enggak, itu mah clickbait doang. Oh iya, bukan masalah ekonomi ya. Dia kerja dari pagi sampai malam lho. Apa lagi? Di Stefan William juga kerjanya syuting dari pake malam. Apalagi yang kurang? Oh iya, berarti memang ada masalah ekonomi ya. Kalian terlalu keras bekerja mungkin. Oke, next. Tidak menjawab adalah menjawab. Oke, kalau kamu menikah lagi, laki-laki yang harus dihindari atau yang menurut kamu itu gak akan cocok sama kamu, itu yang seperti apa? Oke, first of all, mungkin aku tadinya tuh selalu fokus dengan tampang ya, kalau sekarang ini udah jelas bahwa aku harus lebih hati-hati lagi, mungkin kita gak usah ngeliat luarnya aja, tapi kita harus kenal dulu lebih dalam, apakah dia bertanggung jawab, apakah dia bisa mementingkan keluarga daripada dirinya sendiri, apakah dia ya loyal terhadap family, itu penting. Terus kenapa kamu ngeliat aku? Aku tuh pengen tanya, tadi dia bilang, aku gak mau mementingkan tampang lagi mau yang hatinya, berarti yang kemarin sebelumnya, apa tampangnya doang hatinya gimana? Bukan, mungkin pada saat itu terlalu cepat kali? Iya, terlalu cepat, ibaratnya kita belum mengenal dalamnya, kita udah terpesona mungkin dari kemasannya, jadi. Ini menarik pada saat kamu yang kedua, kamu bilang, apakah dia bisa mementingkan keluarga dibandingin dirinya? Selin itu ngeliat aku loh, nanya apa Selin? Coba diputer lang di riwayat, ini ngeliat gitu. Kenapa? Sudah, 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 sudah. Oke, siapa dia nanya sekarang? Aku. Baiklah Kak Ros, kalau aku cerita ke temen yang aku pikir dekat dan bakalan jaga rahasia, tapi ternyata dia bocorin cerita aku. Kamu nanya ke siapa sih? Ini loh aku disuruh nanya, Kak Ros, kalau aku cerita ke temen yang aku pikir dekat dan dia bakalan ngejaga rahasia aku, dia bocorin cerita, aku harus gimana dong? Tergantung, aku butuhnya apa? Butuh memang dibocorkan atau tidak butuh dibocorkan? Kalau memang butuh dibocorkan, ya aku temenin terus, kalau tidak butuh dibocorkan, ya aku bocorin dia. Aku gak temenin dia, berarti dia tidak sesuai dengan kebutuhan. Oke. Ini ada artikelnya, sahabat bongkar penjebab Celine dan Stefan Bila pisah rumah. Ini kamu masih temenan sama temen kamu yang ini? Siapa itu? Gatau. Aku gak tau. Masih ada yang di video orang. Mungkin yang bukan temen yang gak baik. Bukan temen? Enggak sih, gak ada. Gak, sebenernya kamu waktu nangis-nangis itu terus ada yang ngevideoin itu sebenarnya. Mana, yang mana. Coba diputar itu yang di situasi. Sudah, ayo. Kamu nanya yang mana, aku cari. Ini nanti. Gak, maksudnya itu tuh kamu parah gak? Lagi nonton drakor itu aku. Drakor. Ember. Oke. Masih kamu temenin gak itu orang? Hah? Yang mana sih? Gak ada, temen aku baik semua. Temen aku baik semua. I love you. Oke, sekarang kamu Agus. Oke. Kak Rose. Ya. Apa yang salah sih dari pasangan yang satu kerjaan sama mantan? Itu kok pertanyaan kenapa gue? Itu menjebak nih. Yang salah itu adalah bukan mantannya yang salah. Oke. Jadi? Tapi kalau ada masalah, terus kita cari masalah baru. Nah, itu jadi masalah besar gitu loh. Gitu gak Selin? Wow. Mungkin ya. Iya. Mungkin. Karena semua itu kembali di dalam. Kalau dalamnya gak ada masalah, ya di luar itu akan ada tantangan-tantangan. Benar sekali. Ingat, kejahatan itu atau kriminalitas itu bukan terjadi bukan karena adanya niat saja. Tapi karena ada kesempatan. Itu dia. Karena itu waspadalah. 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 Begitu. Setuju gak Selin? Setuju aja ya. Oke baiklah. Hati-hati itu jadi headline. Oke Selin. Kalau kamu di... Ah dia sih kalau ditawarin main film sama Dearly. Budgetnya besar tapi adegannya seperti jadi suami itu. Gak malah. Besarnya seberapa? Gak parah. Besarnya seberapa dulu. Yang penting deal aja. Deal aja. Oh gitu. Ya kalau aku realistis aja sih. Kalau kamu realistis aja. Jadi waktu Stefan Williams sama si Winona itu honornya berapa waktu itu? Ntar aku pakai kalkulator dulu kali ya. Besarnya membuat kamu lebih legowo. Biasa aja. Atau lebih besar. Gak biasa aja sih Kak. Atau sebenarnya kurang besar jadi agama. Gak tau kalau itu kan urusan manajer. Bukan ada urusan nyata. Oke kita lihat ah. Q&A berikut ini kita lihat. Kak Agies. Laki-laki yang mau jadi calon sobi Kak Agies yang harus kayak apa sih? Kak Agies kan salah satu pemain ku menangis. Jujur. Sebenarnya cerita FTV itu ada yang relate gak sama Kakak katanya. Ada gak Kak? Aduh. Well. Ya mungkin gak sedramatis FTV ya. Tapi tentunya kan cerita ku menangis juga itu based on masalah-masalah dalam rumah tangga sehari-hari. Jadi pastilah siapapun yang nonton. Wah kayaknya aku pernah nih ngerasa kayak gini gitu. Tapi ya gak pernah sedramatis. Kamu satu sampai sepuluh deh aku tanya ya. Oke. Kadang-kadang orang selesai dari pernikahan sebelumnya itu kan dia harus menata hidup gitu. Kamu ada kebayangan bahwa kamu akan menikah lagi gak? Untuk saat ini sih. Saat ini. Aku belum pernah mikir kesana. Karena ibaratnya sekarang ini aku lagi bener-bener belajar mencintai diri aku sendiri. Ini sama-sama loh ngomong bener-bener mencintai. Loh kita semua itu meskipun mau ada masalah atau tidak ada masalah kita harus sama-sama bisa belajar untuk mencintai diri kita sendiri dulu. Kalau kita mencintai diri kita, kita bisa mencintai orang lain. Setuju, setuju. Tapi orang yang ngomong mencintai diri sendiri itu biasanya ada masalah dimana dia menyakiti dirinya sendiri selama proses yang banyak. Cuman kan gini, kalau kita mau punya pasangan kan tentunya itu kita harus jadi versi terbaik diri kita dulu gitu. Kalau enggak kalau masih banyak masalah-masalah ya ibaratnya gak bisa memberikan cinta ke orang lain. Setuju, setuju. Kalau belum dirinya, setuju. Tapi ya biasanya gitu, proses healing, kenapa kita perlu selalu mengulang-ulang kita mencintai diri sendiri. Kalau dari pengalaman aku loh. Biasanya karena ketika kita menghadapi masalah, kita melakukan kompromi-kompromi yang sebenarnya itu tidak sesuai dengan value kita atau hal yang nyaman dalam diri kita. Yang membuat kita merasa kita menyakiti diri kita sendiri. Kita akan kembali lagi, tetap di rumpi.